Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Bersama saya Leonardo Syamsuri Saya berharap anda semua dalam keadaan yang baik, luar biasa 5 menit ke depan, saya akan sharing firman Tuhan Renewed in 5 minutes Dalam 5 menit saya berharap firman Tuhan membaharui anda Kali ini saya akan bicara soal proses menjalani hidup Saudara, segala sesuatu kita membutuhkan proses Bagaimana prosesnya menentukan kualitas hasil akhirnya, betul? Saudara, suatu proses yang terlalu gampang akan mendapatkan produk yang murahan Tapi suatu proses yang cukup berat, cukup bagus, cukup detail Maka produknya akan menjadi bagus Kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah yang baik Ketika kita menjalani proses kehidupan dengan baik Pada suatu ketika, saudara, ada seorang muda bertanya kepada Tuhan Apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Dan dia berkata, guru yang baik Dan Tuhan berkata, kenapa engkau katakan aku guru yang baik Dan Tuhan bilang, kalau engkau mau masuk dalam kehidupan yang kekal Demikian yang engkau harus lakukan Jual harta milikmu dan seterusnya Dan anak muda ini tidak bisa untuk melakukannya Saudara, suatu kata yang menarik kalau anda baca itu kelihatannya lewat Begitu saja anda boleh baca dalam Matius pasal 19 Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22 Anda bisa melihat Di satu sisi pemuda itu bertanya Apa yang aku bisa lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal Coba katakan memperoleh Ya, ada begitu banyak orang ingin memperoleh Dan menikmati kehidupan yang Tuhan berikan Sebaliknya Yesus berkata kepada pemuda ini Apabila engkau mau masuk ke dalam kehidupan kekal Beda yang satu mau memperoleh Sedangkan Yesus bilang masuk Apa bedanya? Yang satu kita cuma mau terima, mau nikmati Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu gak bisa cuma menikmati Kamu harus masuk di dalamnya Artinya kamu harus ikuti prosesnya Baru anda bisa ngerti, baru engkau bisa tahu Apa artinya hidup kekal itu Nah, saudara disitulah waktu Tuhan beri cara masuk ke dalam hidup yang kekal Prosesnya adalah jual harta milikmu Artinya Tuhan mau tahu isi hatimu itu kemana Apakah isi hatimu ke Tuhan atau ke harta ini Jadi banyak orang hanya sekedar datang ke gereja Ingin mendapatkan hidup yang kekal Memperoleh hidup yang kekal Dan menikmati hidup yang kekal Sementara Tuhan berkata hidup yang kekal Tidak bisa hanya diperoleh dan dinikmati Tapi anda harus masuk ke dalamnya Dan ikuti proses kehidupannya Oleh karena itu ketika kita hidup dan berjalan Dalam proses yang Tuhan berikan Maka kita akan bisa melihat kehidupan kekal itu Dalam perspektifnya Tuhan Karena kita mengikuti proses kehidupan itu sendiri Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Bagaimana? Apakah anda mau Memasuki kehidupan itu? Saudara yang dikasih Tuhan Pernikahan bukan cuma sekedar memperoleh kebahagiaan Tapi memasuki pernikahan Mengikuti proses pernikahan Dan kita akan lihat kebahagiaan akan ada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Saya mau ajak Saudara mari Jangan cuma sekedar memperoleh Jangan cuma sekedar mendapatkan Jangan cuma sekedar menikmati Tapi kita perlu belajar Saudara Untuk bisa memasuki kehidupan yang kekal itu Dalam proses-prosesnya Tuhan Apakah anda siap? Bapak, Ibu, Saudara Arti kehidupan ini baru kita bisa mengerti ketika kita menjalani Setuju? Coba, anda gak akan bisa mengerti kehidupan ini Kalau anda tidak bisa mengikutinya Orang kalau dapatkan sesuatu Gak ada harganya Perjuangan Indonesia Memperoleh Republik Indonesia Merdeka Itu bukan hadiah dari Belanda Tapi itu adalah sebuah proses Dimana mereka masuk dalam perjuangan Para pejuang Indonesia Untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia Itulah sebabnya Saudara kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kita Kita tidak bisa hanya cuma menerima Yes, kita menerima dengan iman Tetapi kita perlu masuk di dalamnya Ikuti proses di dalamnya Dan ketika kita menjalani proses itu Yaitu salah satunya adalah mengikuti perintah-perintah Tuhan Mengikuti rencana Tuhan Berjalan di dalam proses ilahi Yang kadang-kadang sulit kita lakukan Lepaskan pegangan hidup kita yang selama ini kita banggakan Maka itu Tuhan berkata benih Itu harus jatuh ke dalam tanah Dan mati Baru dia bisa berbuah banyak Jadi saya mau ajak Saudara Kalau Anda mau melihat hidup kekal itu nyata dalam hidupmu Masuk ke dalamnya Ikuti proses Tuhan dalam hidup ini Baik suka, baik susah, baik senang Baik diberkati, baik waktu keadaan sulit Masuk terus Lewati bersama Tuhan Engkau tahu apa artinya hidup kekal Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di acara selanjutnya today's message God bless you all Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton